Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat IMTV Kembali lagi bersama saya Henny Muttalib dalam program unggulan kita Nyaman Nyator Mahasiswa IIN Madura Baik Sobat di Studio IMTV Kini kita sudah kehadiran Salah seorang ketua umum Dari sebuah UKK Mari kita sahabat terlebih dahulu Selamat datang di Studio IMTV Kak Rizkon Nah mungkin bagi Sobat IMTV Ada yang belum kenal nih sama Kak Rizkon Kalau kita kan tadi sudah kenalan nih di belakang Jadi mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Kak Rizkon Jadi sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya Rizkon Vistakumala Ketua Umum UKK Lauren Farshan UKK Lauren Farshan Mungkin Sobat IMTV di rumah Ataupun yang sedang melakukan aktivitas nih Kak Merasa belum familiar nih Dengan UKK Lauren Sebenarnya apa sih Kak UKK Lauren itu Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat IMTV Jadi sebelumnya UKK Lauren Farshan di sini Kenapa Lauren namanya Memang ketika diartikan Dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Itu Lauren Itu sewa hukum Tapi Tidak seperti itu Berarti memiliki arti yang lain Arti yang lain Lauren di sini merupakan Kepanjangan dari Law karakter development Yang artinya itu Pengembangan karakter hukum Terus maknanya Ini Dalam pengembangan Fakultas hukum di sini Mengembangkan karakter mahasiswa Fakultas syariah sebagai Enak hukum Berarti UKK Lauren ini Adalah unit kegiatan khusus Kebanggaan Fakultas syariah Betul sekali ya Kak ya Lalu Kak nih Meninjau dari UKK Lauren nih Apa sih sejarah yang melandasi Adanya UKK ini gitu Kak Dan Mengapa UKK ini nih Harus ada di Fakultas syariah Begitu Untuk sejarahnya ya Dulu di sini UKK Lauren Farsa ini Hanya Sebatas Apa ya Komunitas Berawal dari komunitas Ini yang mana Di bawah Otonom Badan otonom Otonom Dewan Eksekutif Mahalai Swadema Kukultas syariah Oke Itu tidak di tiga Tapi yang berjalan Hanya satu Kak Perjalan semua Dan Sekarang Sudah menjadi UKK Lauren Farsa Yang mana Di lingkupnya Terdiri dari tiga bidang lagi Mungkin boleh dijelaskan nih Kak Di UKK Lauren Yang terdiri dari tiga bidang itu Apa saja nih Kak Yang pertama itu Ada peradilan semua Peradilan semua disini Merupakan Praktek sidang Di pengadilan Kak Terus yang kedua Ada kelas debat Kelas debat disini Melatih Mahasiswa untuk Lancar public speaking Seperti itu Yang ketiga Itu ada Kelas baca kitab Yang mana Kelas baca kitab disini Kita harus Pasih gitu Untuk Salah satu syarat Menjadi Seorang hakim Berarti Yang berawal Dari komunitas Hingga Berkembang menjadi Unit kegiatan khusus Dan memiliki Tiga bidang ya Kak Untuk saat ini Berarti UKK ini Memang sangat banyak Benefitnya dong Kak Nah baik Kak Kan tadi Kak Risko menyebutkan nih Ada tiga bidang Dalam UKK Lawren ini Yaitu ada peradilan semua Kelas debat dan public speaking Mungkin bisa lebih Oh baca kitab Mungkin bisa lebih Dipaparkan lagi Kak Apa kegiatan yang dilaksanakan Dalam tiap bidangnya itu Kak Jadi yang pertama itu Ada peradilan semua Yang mana Peradilan semua disini Merupakan Suatu pengembangan Dalam Praktek sidang Praktek beracara Kita harus tahu Dasar-dasarnya Beracara itu bagaimana Seperti Dasar-dasarnya itu Hakim itu ada Berapa orang Di dalam pengadilan Terus Di dalam pengadilan Tidak ada siapa saja Selain hakim Seperti itu Kak Kemudian yang kedua Itu ada kelas debat Yang mana Syarat untuk menjadi Seorang hakim itu Harus pintar-pintar Ngomong Ada gitu Jadi Public speakingnya itu Harus kuat Dan ketiga itu Ada kelas Baca kitab Yang mana nanti Kita Disini Mengupas teknik-teknik Dasar Dalam Kefasihan Di baca kitab Yang mana Nanti juga menjadi Salah satu syarat Untuk menjadi hakim Khususnya di pengadilan agama Berarti dari UKK Lawren ini Memang mempersiapkan Diri banget Untuk menjadi Seorang advokat Ataupun hakim Dan mempersiapkan Setiap dini mungkin Dari dasar-dasar Peradilan semua Public speaking Atau kelas debat Dan juga baca kitab Yang dimana Tiga-tiganya ini Menjadi syarat Untuk menjadi Advokat Ataupun Hakim ya kak ya Oke menarik sekali ya kak ya Nah lalu kak Ini kan tadi Berbicara dari Awalnya komunitas Sehingga berhasil menjadi Berubah jadi unit kegiatan Gimana nih kak Usaha kak Sebagai ketua umum Yang mengusahakan nih Dari sebuah komunitas kecil Hingga menjadi unit kegiatan Khusus yang sangat besar itu Apakah gimana Hambatannya Ceritanya gitu kak Untuk hambatan Ya berbicara Hambatan itu pasti banyak kak Hambatan-hambatan Yang sudah dilalui Dari saya Terus dari teman-teman Untuk menembuskan kakak disini Ya tapi Dari Apa namanya ya Hambatan-hambatan itu Kita mendirikan Berusaha Mendirikan Di sini Kira-kira lima bulan kak Berarti memakan Hampir waktu lima bulan Setengah tahun kak Tapi dengan Pembantu Bantuan dari teman-teman Pengurus Dan juga anggota Itu menjadi Semangat saya gitu Terus Memperjuangkan Memperjuangkan Berarti Solidaritas Antar tim nih kak Yang ada di UKK Lawren ini Sehingga berhasil nih Dari komunitas Menjadi UKK Nah Mengingat tadi Kak Rizkon ngomong Waktu yang ditempuh itu Tidak sedikit Lima bulan Hampir setengah tahun Lalu bagaimana Perasaan Kak Rizkon Setelah UKK ini Diresmikan gitu kak Ya pastinya Perasaan saya sangat bangga Bagi diri sendiri Sebelum dulu Kemudian juga Saya juga bangga Kepada teman-teman pengurus Dan juga anggota Yang ikut serta Dalam memperjuangkan UKK disini kak Dan juga saya Sangat bangga juga Kepada teman-teman Ormawa yang lain Seperti Dema Sema Dan juga MPS Yang ikut membantu juga Melancarkan Prosedur-prosedur Menembuskan UKK disini kak Berarti selain dari Motivasi dari internal Juga banyak dukungan support Dari eksternal juga kak ya Karena untuk menjadikan UKK Fakultas disini Butuh dukungan-dukungan Dari beberapa anggota Dan juga Ormawa kak Berarti memang solidaritas itu Dan juga saling memotivasi Di antar tim itu Sangat dibutuhkan kak ya Lalu kak dari adanya UKK Lawren di Fakultas Syariah ini Impact apa sih yang didapat Dari UKK ini Baik untuk Fakultas Syariah sendiri Ataupun bagi ruang lingkup Kampus IIN Madura nih kak Yang mana nanti Impactnya untuk Fakultas Syariah Ataupun kampus IIN Madura itu Akan menjadi suatu kebanggaan Bagi IIN Madura Ketika melahirkan Advokat-advokat Ataupun Hakim-hakim hebat Dari kampus IIN Madura Khususnya di Fakultas Syariah Wah ini keren sekali ya Kita akan selalu menunggu nih Jebolan-jebolan Hakim dan advokat Yang berasal dari UKK Lawren ini Kita berdoakan Bersama-sama ya kak Dua-tiga tahun ke depan Ada jebolan hakim Dari UKK Lawren ini Nah lalu kak Apa nih kak Harapan kak ke depannya Dari UKK Lawren ini Jadi berbicara tentang harapan Gak semua hal itu Harus sesuai dengan keinginan kita Tapi tugas kita hanya Terus mencoba dan juga berusaha Berusaha Jadi harapan saya Untuk Anggota dan juga Teman-teman yang ada di UKK Lawren Fasa di sini Menjadi suatu Kesemangatan bagi mereka Untuk meneruskan jenjangnya Untuk Kedepannya Berarti kita harus sama-sama saling mendongkrak nih Mendongkrak semangat dan juga Sportivitas antar tim ya kak ya Lalu mungkin nih kak Kan sekarang lagi Musim-musimnya Para mahasiswa Eh para siswa Yang ingin mencari Jurusan nih Mungkin masih ada yang bingung Harus masuk jurusan apa Mungkin dari UKK Lawren ini Kak Risko bisa mengajak nih Para camaba-camaba Yang masih bingung Untuk bergabung nih kak Khususnya di UKK Lawren Fakultas Syariah ini kak Untuk camaba 2024 Dan juga seterusnya Diharapkan ya Kalau memilih fakultas Yang minat di bidang hukum Ketika masuk ke fakultas Syariah Cari tahu UKK Lawren Fasa Dan ada IG-nya kak Oh ada IG-nya Medianya IG-nya itu namanya Lawren Fasa Opesial Bisa dicari Informasi-informasi Tentang UKK Lawren Fasa di situ Karena sebenarnya kalau dilihat UKK Lawren ini Memiliki banyak benefit Ya tadi sudah diceritakan Memiliki tiga bidang Bidang Apa saja kak Kalau boleh tahu Pelatihan semua Pelatihan debat Dan juga baca kitab Berarti tidak hanya terfokus pada hukum ya Tapi ada juga kelas public speaking Dan juga baca kitab Dan ada karakter Oh iya karakter benar saja Mungkin Sobat IMTV Inilah perbincangan kita Di nyaman kita kali ini Banyak sekali benefit Yang bisa kita ambil Dari bergabung UKK Lawren Kalian bisa mendapatkan Banyak sekali benefit Ceritanya Bergabung satu UKK Include tiga kelas nih Ada kelas peradilan semua Debat dan juga baca kitab Nah Oke Sobat IMTV Inilah akhir dari perbincangan kita Kali ini Saya Henny Muttalib Dan tim yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!